Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Perjalanan dan perjuangan dakwah para nabi selalu menarik untuk disimak dan dijadikan pelajaran Begitupun dengan perjalanan dakwah nabi ibrahim alaih salam Setiap langkah perjuangannya selalu meninggalkan cerita unik dan pesan mendalam yang telakang dimakan zaman Salah satunya adalah cerita tentang 3 siasat yang pernah dilakukannya demi membela agama Allah subhanahu wa ta'ala yang didakwahkannya Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim Dalam sebuah riwayat Nabi Ibrahim alaih salam pernah berbohong 3 kali Sebagaimana yang diceritakan di dalam riwayat Abu Hurairah Radul Anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Nabi Ibrahim alaih salam tidak pernah sama sekali berdusta dalam hidupnya Kecuali 3 kali Adapun dustanya Yang kedua kali adalah berkaitan dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu yang telah tercantum dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ia berkata Sesungguhnya aku sakit Kurang surat asofat ayat 89 Ibrahim menjawab Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya Maka tanyakanlah kepada berhala itu Jika mereka dapat berbicara Kurang surat alan bia Ayat 63 Adapun yang terakhir adalah dustanya tentang istrinya Sarah Kisahnya Pada suatu ketika Ibrahim alaih salam pernah mendatangi sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang fajir Dan beliau bersama istrinya Sarah Dia adalah seorang wanita yang sangat cantik Maka Ibrahim mewanti istrinya Sesungguhnya raja yang fajir ini Jika sampai mengetahui engkau adalah istriku Tentu ia akan mengambilmu dariku secara paksa Oleh karena itu Apabila ia menanyakan kamu Kabarkan padanya bahwa kamu adalah saudaraku Engkau adalah saudara se-islam Karena saya tidak mengetahui ada di dalam negeri ini Seorang muslima pun selain aku dan dirimu Maka ketika mereka berdua telah memasuki kota Ada beberapa penggawa raja fajir yang melihatnya Dengan cepat ada yang segera melapor padanya Sungguh telah datang di negerimu seorang perempuan yang sangat menawa Tidak layak dimiliki melainkan olehmu Kata orang tersebut Kemudian Sang raja langsung mengutus untuk mendatangkan Sarah ke hadapannya Kemudian tidak berapa lama Ia pun dibawa menghadap Sedangkan di kejauhan sana Ibrahim berdiri mengerjakan sholat Tadkala Sarah memasuki istananya Sang raja tidak sabar lagi Maka dengan segera Ia menjulurkan kedua tangannya Untuk memeluknya Namun tangannya terkunci dengan kuat Sehingga ia tidak sanggup untuk melepasnya Lalu ia berkata padanya Berdoa lah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar melepaskan kedua tanganku ini Saya berjanji tidak akan menyakitimu Sarah menuruti kemauannya Tadkala telah terlepas Ia mengulurkan tangannya ingin memeluknya Akan tetapi kedua tangan terkunci kembali Dan sekarang lebih keras dari yang pertama Ia lalu meminta supaya didoakan Agar dilepas kuncian tangannya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sarah pun melakukannya Namun ketika terlepas Ia mengulangi kembali Ingin memeluknya Akan tetapi kedua tangannya kembali terkunci Bahkan lebih keras lagi dari yang sebelumnya Ia lalu menyeru padanya Doakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya melepaskan tanganku Demi Allah saya berjanji Tidak akan menyakitimu Sarah lalu meneruti permintaannya Maka kedua tangannya terlepas Kemudian sang raja memanggil orang Yang membawa Sarah di hadapannya Wahai kamu Apa yang kamu bawa ini Sesungguhnya engkau membawa setan padaku Bukan seorang manusia Bawa ia keluar dari negeriku Dan berilah ia seorang budak Nabi Muhammad SAW kemudian melanjutkan Kemudian Sarah kembali dengan berjalan kaki Ketika Ibrahim AS melihat Disambutnya seraya bertanya Bagaimana kabarmu? Sarah menjawab Baik-baik saja Allah telah berkenan melindungiku Dari gangguan tangan raja durhaka itu Dan ia telah memberikan seorang pelayan Abu Hurairah Radil Lu'anhu berkata Itulah ibu kalian bangsa Arab Wahai anak keturunan air langit Atau air zamzam Maksudnya Karena air zamzam Allah subhanahu wa ta'ala Keluarkan pertama kali untuk Hajar dan Ismail Imam Nawawi Dalam minhad syarah sohih muslim Menjelaskan maksud Nabi Ibrahim Telah berbohong selama tiga kali tersebut Sebenarnya Hadis yang menyatakan Nabi Ibrahim berbohong Itu karena melihat orang yang diajak bicara Sementara pada dasarnya Beliau tidak berbohong Melainkan hanya melakukan tauriah Maksud perkataan tidak sesuai pemahaman sohirnya Ketika Nabi Ibrahim AS meminta Sarah Mengatakan pada raja Bahwa dirinya saudara perempuan Nabi Ibrahim Bukan istrinya Maksudnya adalah saudara seagama dalam Islam Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Nabi Ibrahim AS sendiri Dalam hadis tersebut Kedua Ketika Nabi Ibrahim AS mengatakan sedang sakit Maksudnya beliau bisa saja sakit Karena manusia memang layak sakit Ini beliau lakukan dalam rangka Menghindari ajakan kaumnya Untuk menyembah berhala Namun Ada juga yang menyatakan bahwa pada saat itu Beliau memang sedang sakit Ketiga Ketika Nabi Ibrahim AS mengatakan Bahkan patung yang paling besar yang melakukan Atau perusahaan terhadap patung-patung kecil Itu merupakan kalimat bersyarat Artinya Hal itu akan terjadi Jika memang patung tersebut dapat berbicara Ada juga pendapat yang menyatakan Bahwa maksud Nabi Ibrahim AS Memang beliau yang melakukan Sedang patung terbesar itu yang berkelungkapak Sambil menunjuk patung tersebut Sahabat Muslim Demikilah strategi menarik dan siasat unik Yang dijalankan Nabi Ibrahim AS Demi membela agama Allah Menunjukkan kesesatan kaumnya Dan membela keselamatan dirinya Dan sesungguhnya apa yang dikatakan adalah benar Bila melihat dari sisi yang lain Sehingga Tidak elok kita menyebutnya beliau berdusta Atau dipergunakan seseorang Untuk menghalalkan perbuatan dusta Wallahualam bisawab Sekian video kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax